Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Ih, sok kaya. Oh, sok kaya? Iya, beli barang dulu. Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Ih, kayak yang punya duit aja lu. Iya kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Kayak yang punya duit aja lu. Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Kepo amat, ih, sirik aja. Kalau punya tetangga, beli barang baru. Hah? Apus. Yang beraturan, gimana? Ih, dasar kepo. Pengen beli... Masih? Masih? Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Paling juga dapet kredit tuh. Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Ah, palingan juga hasil warisan. Waris ya, bukan perintis sih ya. Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Paling uangnya dapet minjam. Oh gitu. Curhati ya. Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Alah, paling dari bosnya. Oh gitu. Terus? Bagaimana kasih bosnya itu? Gratisan dong. Apa ya? Contohin kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Nanyulah, ditanya aja. Gak mau nyawut. Gimana? Kata-kata tetangga. Bukan ekspresi, kata-kata tetangga. Kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Nanti juga gue beli. Apa sih? Omongnya ingin nih ya. Kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Ih, dia punya motor baru paling kredit. Gitu ya. Juhat. Kata-kata tetangga yang sirik kalau kita beli barang baru. Ih, gue mah gak mau deh kayak dia. Paling nih semuanya juga ngutang. Tetangga yang mana? Udah.